Sekarang jam 15.30, tanggal 8 Maret 2023, bersama dengan GMSAN di Nusantara, kapal perintis berguna, dan sana di Pelabuhan Subi. Di sini kapal akan sampai sampai jam 8 malam, dan ya, penumpang yang mengikuti kapal ini langsung berjualan. Ada kuku, ada roti, ada buah-buahan di sana. Tapi yang uniknya adalah, Pelabuhan Subi ini terlihat panjang dari sini sampai ke daratan. Dan aku akan coba eksplor, atau coba jalan untuk melihat. Apa saja yang akan bisa terlihat dari Pelabuhan Subi ini? Informasinya 2 km ya, dari sini sampai ke sana. Jadi aku akan coba jalan kaki ya. KM Sabuk Nusantara, pelintis, dan Pelabuhan Subi. Kita berada di Provinsi Kekulauan Riau. Oke, yuk. Oh ya. Jalan. Pasana atau cuaca untuk sore ini. Tadi bilang, lumayan cerah. Dan iya, tadi aku sudah beli jeruknya 1,20 kg. Manis, tapi aku beli setengah kilo aja. Keren banget. Ya, keren banget. Guys, 2 km, 2 km. Lumayan lah buat olahraga. Aku mau cari makanan juga di sana. Nasi ya. Kalau yang jualan di Pelabuhan tadi, Kebanyakan roti, dan kuah, kerupuk. Ini aku mau cari nasi. Jalan dulu kita, guys. Lumayan. Semoga ada yang jualan nasi di depan. Jadi, biar melihat berapa durasi lama berjalanan dari Pelabuhan sampai ke injung, Kamera akan aktif terus dengan menghadap ke arah diriku ya, guys. Jadi, bosan-bosanlah kalian lihat wajah. Cukup ingin tahu seberapa lama dari sini sampai ke ujung. Kapal sudah terlihat kecil dari sini. Apalagi nanti di sana. Jadi, ceritanya untuk kali ini mungkin aku akan lebih tanya. Ya, ngobrol. Bermono lokal ya. Untuk menemani teman-teman semua yang menonton biar tidak bosan. Kalau perjalanan keliling Indonesia sejauh ini, Ini adalah Provinsi ke-5. Setelah sempat diserahat dari acara di Jakarta kemarin, Ya, aku melanjutkan perjalanan. Rencananya itu menuju ke Serasan. Menggunakan kapal KM Bukit Raya kemarin. Tapi, informasinya baru didapat ketika sudah berada di Pulau Midai. Kalau di Serasan lagi ada bencana. Sedangkan, KM Bukit Raya sudah tidak bisa kembali lagi ke arah Natuna. Nah, seandainya ya, guys. Kalau sudah dapat informasi di Natuna waktu kapal Sandar, Terus berita bencananya sudah terdengar waktu di Natuna, Kemungkinan besar aku akan turun di Natuna, bukan di Serasan. Tapi, karena kapal sudah berangkat dari Midai waktu itu, Dan penumpang kapal sudah mulai saling berkomunikasi, Saling berbagi informasi kalau di Serasan ada bencana, Ya, mau tidak mau, Akhirnya aku tiba juga di Serasan. Ya, seperti itulah yang terjadi. Dan saat ini sudah berada di Subi, Salah satu pulau juga yang berada di Kepulauan Riau. Jadi, teman-teman, Tadi menggunakan KM Sabuk Nusantara, Jadi, dari Serasan berangkatnya kurang lebih jam 9, Dan, ya, sekarang sudah mau jam 4, Karena tadi kapal standar jam setengah 4, ya, 15.30. Ya, pembaknya besar, sama seperti waktu datang, Tapi, tidak akan ada hujan. Apalagi, ya. Ya, seperti itulah. Kenapa aku sekarang sudah bisa ada di Subi? Oh, ya, teman-teman, Vlog Adi ini Bercerita tentang perjalanan, ya. Dokumentasi atau jurnal Diriku dalam, ya, Aktivitas keliling Indonesia Ataupun aktivitas Explore daerah-daerah, Bukan mereview Jadi, memang banyak yang mengira aku ini Sebagai konten kreator yang mereview Bukan, channel ini Menceritakan atau berbagi tentang Apa yang aku alami, Apa yang aku lihat Selama perjalanan Dari daerah ke daerah Tapi, Ada tapi-nya sih Ketika mungkin, ya, naik kapal Atau berada di penginapan Yang aku dapat Aku akan bagikan sedikit Apa fasilitas yang ada Di penginapan itu Di transportasi yang aku naiki Bukan full review Ya, sekali lagi Bukan full review Lebih ke Menceritakan Apa yang terjadi Apa yang terlihat Apa yang dialami Sudah lima menit ternyata Sudah pegel Aku coba ganti ke tangan kiri Wah, aduh Dan ini sepertinya Belum berada di tengah Wah, bisa jadi Kurang lebih 15-20 menit Aku sampai di ujung ini, guys Tapi, teman-teman, ya Tauhnya Teman-teman juga Kalau mungkin ada yang mau ditanyakan Atau ada yang Ingin direkomendasikan Boleh Langsung DM Di Instagram A-D-I-E Garis bawah U-M-B-U Adi Umbu Ya, itu nama aku, ya Banyak kok Yang Membantu dengan Referensi mereka Dengan informasi yang mereka bagikan Langsung ke DM Jadi Aku juga Oh, ternyata disini Ada ini Ternyata disini Nanti bisa ketemu ini Nah, itu sangat membantu, guys Buat diriku yang Buat diriku yang Tidak punya Pengalaman ketika Berada di satu tempat yang baru Nah, ini Perannya teman-teman ini Yang nonton video ini Bahkan yang teman-teman di IG Terima kasih sekali Sudah membantu Melalui DM-DM-nya Enak sekali Kalau ada motor Tapi Gak apa-apa Jalan-jalan begini juga Lebih menikmati Suasananya Ini Kota lama Yang baru Mungkin Ini adalah Pelabuhan Terpanjang Yang aku dapati Ya, beberapa pelabuhan Kemarin Waktu ditarakan Panjang juga Dari itu panjang Di Letung Kemarin juga panjang Tapi Sepertinya ini Yang lebih panjang Dari semua pelabuhan Yang pernah aku datang Bahkan KM Sabuk Nusantara Sudah tidak Terlihat lagi Dan Pegel juga guys Megangnya Benar ini Sampai 20 menit Kayaknya Sampai di ujung ini Sudah Mau 9 menit Apa lagi ya Kalau ngomong Sampai Selama itu Bingung juga Mengomong Apa lagi Seandainya Langsung Ada pertanyaan Mungkin Bisa langsung Dijual Oh ya Banyak juga yang bertanya Ngerikodnya Pakai apa Ini aku pakai HP iPhone Jadi Mohon maaf Terbatas sekali Sudut Pandangnya Anglenya Jadi Nggak bisa Langsung Di Flip gitu ya Kalau Nggak salah Pakai Apa itu ya Yang bisa langsung Diputar Kameranya Lensanya Itu Bisa ke wajah Bisa langsung Ke pemandangan Atau ke depan Jadi enak Kalau ini ya Harus dimatikan dulu Baru ganti lagi Kamera belakang Ya Aku hanya memulai Perjalanan Atau Menjadi konten kreator Dengan apa Yang dipunyai Kebetulan Punyanya ini ya Pakai saja Setidaknya bisa Berbagi Cerita Melalui media ini Terima kasih Iphone SE Yang sudah menemani Ya Kejalanan Sudah lumayan juga nih Ya dari tahun berapa ya Nggak salah Dari tahun 2000 Masa Waktu beli Wuh Capeknya sih Nggak guys Pegang Pegang kamera 10 menit Pasti pada bosan ini Ngeliat Wajahku Ya tapi Nggak apa-apa guys Sekali-sekali Aku mau lihat Durasi Waktunya saja sih Sudah jam 4 Lewat 10 Subi Wow Nah ini dia nanti Ini Balik dari sana Ke kapal Nanti Aduh PR lagi tuh Tapi nanti baliknya Aku nggak Nge-vlog Nggak nge-record Cuma pengen Ngeliat Dari kapal Kesama aja Cukup 1 kali Jangan 2 kali Gue pegang guys Kecuali sudah ada tim Terus sudah ada kameramen Itu tugasnya dia Pegang kamera terus Ini masih belum Perjalanan masih sendiri Kadang banyak yang bertanya Berani ya sendiri Ya Tuh lah dia perjalanan Kita nikmati aja Kesendirian Siapa tahu Ya Siapa tahu Nanti bertemu Dengan partner Yang cocok Ini sepertinya Kenapa pelabuhannya panjang Mungkin Laut disini Itu tidak dalam Tiap Pasir Pantai Oh nanti baliknya Aku nebeng aja 12 menit Dan nanti pas di ujung Ternyata Gadek jualan Aduh Pegel juga Aduh Oh iya Dari tadi Ngomong Gak ngecek-ngecek HP Jaringan 4G Selamat di Serasan guys Mungkin karena bencana ya Jaringan tidak ada Listrik tidak ada Dan aku sudah sampai di Lokasi kejadian Dan luar Susah untuk dijelaskan Dan dia Merasa sedih juga Dengan apa yang terjadi Di sana Melihat rumah-rumah Tertinggung oleh Lokusinannya Dan ya Turut berduka Buat keluarga Mereka-mereka yang ditinggalkan Dalam kejadian Kemarin Aku sempat melihat Beberapa Orban dievakuasi Betul-betul guys Sangat menyentuh Tapi 15 menit Belum sekali Apa judulnya ya Bagusnya Video kali ini Disana Ada Ada Sisanya berawan Gelap Oh iya teman-teman Kalau seandainya teman-teman yang Sudah menjadi subscriber Sudah nonton videoku Beberapa kali Dan ketika bertemu Di daerahnya Jangan sungkan untuk menyapa Ya Sekali lagi Dengan teman-teman menyapa Aku Setidaknya Punya teman Di daerah tersebut Ya ini Sudah Beberapa tempat Aku ngerasa Seperti itu Dan terima kasih Buat Teman-teman semua Yang ya Tidak dikenalkan Terus tiba-tiba Menyapa Wah Serasa langsung Ada punya teman Di daerah tersebut Jadi tidak sendirian Ya Sekali lagi Terima kasih Buat teman-teman semuanya Yang sudah menyapa Ketika berada di Daerah Kalian Intinya Semakin Kita punya banyak teman Ya Artinya Semakin bagus Menurutku Guys Ini Mau 20 menit Ini guys Dan baru kali ini Aku ngomong 20 menit Nanti Ngomong terus Dalam video Dalam satu video Yang sebenarnya Tidak semua Atau jangan-jangan Bisa jadi Semuanya itu Tidak berfaedah Tapi Tidak apa-apa Teman-teman Yang penting Teman-teman Bisa melihat Ada satu pelabuhan Di Indonesia itu Yang panjang Banget Aduh Kapal berangkat Jam 8 Jadi Mungkin masih bisa Untuk Sampai dulu Di Daratan Atau di pulau Subi Ya Sambil Mencari Untuk Charger Kamera Atau Iphone ini Oh Atau harusnya Aku live Sekali ya Bagus Kalau live kan Misalnya langsung Dan jaringannya Juga Bagus Apa nanti Pas balik Ya Tapi Megangnya Ini guys Yang capek Mana ngomong Terus lagi kan Kalau live itu Aku belum pernah Dan Ya Belum tahu Kapan aku akan Mau melakukan itu Karena banyak yang bilang Ayo live 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 Asli Nanti baliknya Mending aku nebeng Sejaht Jauh sekali Ini dari tadi Aku jalan terus Tidak ada berhenti Berhentinya Dan masih belum sampai Aku punya prediksi 25 menit Kayanya Kanan Kiri Tangan Sudah kontak ganti Dari tadi Asik kan Asik kan Aik Kofornya Sepertinya Disana guys Rumahan penduduknya Ayo Ayo apa lagi ya Ngomongnya ya Jangan lupa subscribe Comment Like Dan di share Jangan lupa juga Follow IG Jangan lupa juga Follow TikTok Semuanya di handle Sendiri tuh guys Sampai Bingung Mana yang mau Diposting dulu Tapi yang jelas Pasti Youtube Youtube Videonya lebih panjang Lebih enak Aku Bisa bercerita Jadi Youtube pertama kali Yang pasti Aku fokuskan Sudah 20 menit Lebih Dan masih Kurang lebih 100-200 meter Lagi Kedepan Cuaca Berawan ya Berawan gelap Tapi disana cerah Tapi cuma di Antetek Ya cuaca memang Beberapa Hari ke belakang ini Di Provinsi Kepulauan Riau Memang lagi Tidak bagus Berefek sama Lautnya Jadi Berombak Itulah alasannya Kenapa aku tidak Bikin Video Di dalam kapal Atau Bersama kapal KM Sabu Nusantara Bayangkan saja guys KM Bukit Raya Oleng Apalagi Sabu Nusantara Yang lebih kecil Bukan main Ayo Ayo Semangat Semangat Labuhan Subi Oke 100 meter lagi Perkiraan Tapi memang Baru sekali lagi Teman-teman Aduh Sayangnya Cuacanya Tidak Terang Jadi Tidak Terlihat Jelas Pohon Lapa Tempat yang Kalau dibilang Memang Indonesia ini Indah Banyak tempat-tempat Yang Tidak terdengar Sebelumnya Tapi Ternyata Ada tempat-tempat Yang bagus Seperti Subi Siapa yang pernah Dengar sebelumnya Kalau Orang di Keluar Gepri Subi Ternyata Ternyata Ada juga Bantu Subi Dengan Pelabuhan Yang panjang Kayaknya Lebih Ini 2 kilometer Ini Dan ada Kemungkinan Aku bisa Jadi Kesana Ternyata 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 Melihat Berapa lama Perjalanan Kalau jalan kaki Dari ujung Ke ujung Ternyata Sepertinya Lebih dari 25 menit Ngoceh Terus Oh apa judulnya Ngoceh Sepanjang Pelabuhan Subi Wah Ini juga bagus Ini apa itu Oh my god Wuh Panjang Sekali Madangannya Lautnya Wah Seperti Berjalan Di atas Air Aku Guys Senang Kalau Banyak Yang Senyum Terima Akhir Menandakan Masyarakatnya Ini Terbuka Menerima Pendatang Janganlah Cuek Cuek Sabalah Biar kita Saling Mengenal Biar Menambah Pertemanan Dan Berbagi Cerita Aduh Ya aku bisa pastikan Ini Untuk Sejauh ini Pelabuhan Terpanjang Di Indonesia Sampai Sampai pegel Tangan Ya kalau kaki kan Tidak pegel Sudah biasa jalan Terus Kalau nge-vlog kan juga Tidak biasa ngomong terus kan Tidak biasa on Kamera terus Ini kameranya Jalan terus Jadi Pekal juga Tangan 26 menit Wah bisa jadi 30 menit ini guys Kelabuhan Subi Biarlah ini Menjadi Vlog Yang unik Karena Berisi Ocehan Dari seorang Backpacker Yang lagi Keliling Indonesia Dari Sabang Ke Merauke Melintasi Pelabuhan Subi Sampai Guys Kameraku Atau HP ini Low bed Tinggal 20% Ya sudah mendekati Daratan Wow Luar biasa Bakau Bakau Oh disini Adanya sudah coklat Pohon Dan itu dia guys Tulisan Pelabuhan Subi Terlihat Nggak ya Makanya sudah terlihat Wah kapal Sudah nggak terlihat Sama sekali Di belakang Asik sekali Asik sekali Aku mau tutup Video ini di Unit ke 30 Dan akhirnya Sudah berada di Penghujung Pelabuhan Oke guys Ini dia Pelabuhan Subi Waduh Banyak sampahnya Dan terlihat Sangat kecil Kapal KM Sabuk Nusantara Aku berjalan Dari sana Sampai kesini Dengan memakan Waktu 30 menit Lebih kurangnya Dan ini dia Kapal Subi Tidak banyak bangunan Hanya ada Satu Dan dua Oke Dan tidak ada juga Yang jual makanan Artinya Benar Aku harus ke Daerah Pemukiman warga Atau kampung Di sana Atau Apapun Kecamatan Kota Mungkin berjalan kaki Atau mungkin juga Nebeng Intinya aku mau cari makan dulu Ya Teman-teman Terima kasih Sudah menemani Ocehan Perjalanan Melewati Melintasi Pelabuhan Subi Mantap Ini dia penampakan Dari Keluarnya Oke Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati